Pemuda Pancasila atau PP MPW Jawa Barat memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Karena berkewajiban PP menjaga dan merawatnya, kegiatan tersebut diisi dengan gebiar vaksinasi COVID-19 bagi para kader dan warga setempat dengan target 500 peserta dan vaksin berjenis Pfizer atau vaksin booster yang dilaksanakan di Gedung Ormas, Pemuda Pancasila, Jalan BKR No. 112, Kota Bandung. Pertama dimulai dengan kegiatan vaksinasi yang sebenarnya pada tanggal 31 Juni, kemudian nanti besok pada tanggal 31 Juni, pada jam 14.00-17.00 yang itu akan ada seminar kebangsaan. Pemuda Pancasila yang menghadirkan beberapa kegiatan. Kegiatan PP ini memperingati hari lahirnya Pancasila yang dilaksanakan 2 hari dari tanggal 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022, yang akan menggelar vaksinasi, bakti sosial, dan seminar kebangsaan yang akan dihadiri oleh mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ahmad Hariawan dan yang tak kalah penting eksteroris ASEP. Ada juga DPD Jabat dari tokoh masyarakat dan lain-lain. Dilanjutkan halal bihalal sebagai penutup kegiatan. Dengan harapan PP-MPW Jawa Barat dengan pengurusan yang baru yang dikenal bukan ototnya, tapi dikenal dengan kesantunannya kepada masyarakat dan pemerintahan. PP bertekad bagi semua kader dan simpatisan harus mencerminkan Pancasila dan membela haluan negara yaitu Pancasila di negara kita. Sesuai dengan Ketua Umum MPW Jawa Barat mengatakan, Terima kasih dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang jatuh pada Pancasila. Kami dari tempat emas pemerintah Pancasila, yang menyenang nama Pancasila tentunya harus menunjukkan, harus meningkatkan kegiatan-kegiatan program-program yang mencerminkan nilai Pancasila. Hari ini kita melakukan vaksinasi kepada kader, anggota, dan masyarakat. Itu adalah sebagai wujud bela negara, dan bela negara itu adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila. Jadi hari ini kami jajaran Bumura Pancasila bertekad agar setiap langkah, setiap aktivitas, setiap program-program kami itu harus mencerminkan nilai-nilai. Besok kita ada kegiatan bakti sosial, kemudian ada kegiatan seminar kebangsaan tentang pendalaman nilai Pancasila. Dan ada malamnya kita ada resepsi silaturahim keluarga besar Bumura Pancasila. Semua kegiatan kita laksanakan di Alulak Pemuda Pancasila, Rumah Perjuangan Kadir Pemuda Pancasila. Ketua Panitia juga mengatakan, Kalau untuk seminar, pesempatnya itu dari kalangan nasibah, kalangan dari KMP, tapi juga melibatkan juga ada KMP-KMP Jawa Barat yang terdimpun di-dimpun di kota KMP. Mudah-mudahan besok acara ini juga menjadi berkesir, dan ada makna yang paling terakhir dari acara seminar itu adalah bahwa Bumuda Pancasila Jawa Barat hari ini kan diperlukan baru. Diharapkan dengan kejahatan seminar itu, Bumuda Pancasila yang membawa Pancasila di nama organisasinya tidak sekedar nama. Untuk 500 peserta, cuman ya kita ikutin sesuai yang datang kesini aja gitu. Kesdam dan Pemuda Pancasila. Kesini kita lima orang aja. Dari kota Bandung, Hendy Subdadi Hadastipi melaporkan. Bumuda Pancasila, 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 Bumuda Panc